Ganteng-ganteng mana, ganteng-ganteng mana, ganteng-ganteng mana Nah, Pak Ganjar Pranowo untuk menghentikan rencana pembangunan, menghentikan rencana penambangan di desa Wadas. Yang kedua, memerintahkan Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo untuk mencabut izin penetapan lokasi Bendungan Benar dan mengeluarkan Wadas dari IPL Bendungan Benar. Yang ketiga, memerintahkan Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo untuk mengusut tutas dalam dibalik tindakan penghubungan, penangkapan secara sewenang-wenang dan penyiksaan yang dilakukan aparat kekuansian terhadap warga Wadas pada 8 Februari 2022 lalu. Yang keempat, hentikan intimidasi, represivitas, segala bentuk kekerasan aparat terhadap warga Wadas dan tarik mundur seluruh aparat dari desa Wadas. Serta, hentikan tindakan aparat dalam melindungi kerusakan lingkungan dan perampasan ruang hidup. Yang kelima, hentikan pembangunan yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan perampasan ruang hidup rakyat dengan dalih kepentingan umum terkhusus di Jawa Tengah. Meniko, rilis kesukaan tentukan kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli warga Wadas dan saya lahir di sana dan sampai hari ini saya tinggal di sana. Udah turun 2 kali pak. Jadi kita perlu tak ceritakan dulu kronologinya proses merancana tambang pak di wajar gitu ya. Dari sejak tahun 2013 sampai 2018, itu prosesnya adalah penelitian dan penyusunan handal. Itu di bulan-bulannya aku nggak ingat, karena kita pertahanan dari bumi itu kan nggak ada yang tertanggang, kita coba jadi bulanan muda, jadi nggak perlu kita ingat-ingat lagi. Tapi prosesnya kayaknya kayaknya kayak gitu. Dan di penelitian itu dicoba-coba sama warga. Dan pada anginnya ada proses sosialisasi penyusunan handal waktu itu. Dan itu yang dihadirkan hanya beberapa tokoh ada, waktu di sosialisasi itu sudah sudah ditolak sama warga. Hanya sedikit tokoh yang tanda tangan waktu itu. Beberapa warga yang datang ke sosialisasi itu tiba-tiba dipaksa sama petugas yang ngurus tanda tangan itu. Kalau nggak tanda tangan nggak bisa masuk ke borong sosialisasi. Nah mau nggak mau waktu itu karena di depan baliknya itu sedangkan sama polisi, terus setengahnya polisi, itu yang mengharuskan siapa yang mau masuk, itu harus tanda tangan waktu itu. Jadi aku nggak tahu tanda tangan itu, nah kejadiannya apakah itu di, apa namanya, terus menjadi bukti bahwa kesepakatan warga atau apa itu nggak, nggak ngerti lah. Nah jadi itu di dalam bahan biasa itu akhirnya waktunya di borong waktu itu. Karena yang dijelasin di sosialisasi itu dulu waktu itu cuma disertaiin keindahannya video, keindahannya bendungan. Nah bendungan itu nanti manfaatnya seperti ini dan nanti bla-bla-bla, gitu lah. Aku nggak ngerti, Pak. Oh, nyetain nggak kan? Aku kan cuma ketanik soalnya. Nah terus akhirnya warga walauan waktu itu menyatakan juga bahwa dari sejak penelitian sampai hari ini warga mengolak rencana tambang. Itu di sosialisasi. Terus beberapa bulan kemudian di tahun 2018 itu tiba-tiba dua hari sebelumnya itu ada konsultasi publik. Itu bukan kok dari jarak jauh, misalkan kita harus siap-siap, misalkan. Itu tiba-tiba dua hari, mereka kan nggak tahu. Nah warga di situ juga ngumpul lagi, itu mau warga bisawadah bahwa sepakat lagi nih nggak tanda tangan. Soalnya kalau tanda tangan nanti bahaya lagi ini. Bisa menjadi bukti kesepakatan. Lagi-lagi dipaksa lagi, Pak. Kebetulan saya kan kalau pemerintah yang sudah berusaha belum, tapi yang punya Bapak. Dan saya meminta kepada Bapak menguasakan saya untuk datang ke konsultasi publik itu. Saya pengen menurut dunia konsultasi publik itu apa gitu. Karena waktu itu warga juga masalah. Kalau konsultasi publik itu nggak dihadiri, nanti masalahnya jadi nggak gimana gitu. Makanya konsultasi publik itu bisa kok lewat media. Nggak harus warga datang. Terus warga itu penasaran, ya ini harus datang. Maksudnya kayak apa sih isinya konsultasi publik gitu kan. Nah, ketika waktu proses sosialisasi, langsung, apa namanya, warga itu datang, laki-laki dipaksa apa? Saya yang dipaksa juga tanda tangan loku itu. Saya kan nggak mau tanda tangan. Dan kok saya itu ditunggu-tungguin sama pihak yang menjaga tanda tangan itu. Aku tanya, saya nggak mau tanda tangan. Lo harus tanda tangan. Bahkan setelah desainnya juga mengatakan, dia, kamu harus tanda tangan kalau mau mati. Ketika aku tanya, mas ini tanda tangan apa? Ini tanda tangan datar hadir. Kan sampai empat kali tanda tangan itu. Yang kedua, ini tanda tangan apa? Ini untuk konsumsi. Yang ketiga, aku tanya lagi, ini tanda tangan apa lagi? Dia untuk seneng. Yang keempat, kok sampai empat kali itu lho tanda tangannya? Nah, padahal itu sekali aja mau sebenarnya nggak mau sampai empat kali. Ini untuk ganti rugi karena setengah hari nggak bekerja. Katanya kayak gitu. Itu semua warga dipaksa. Bahkan ada salah satu warga yang tiba-tiba lari masuk ke kantor desa, kan nggak mau tanda tangan. Itu ditarik-tari sama petugasnya dan kepala desainnya juga. Ini tanda tangan dulu, nggak bisa kalau nggak tanda tangan. Waktu itu, kayak gitu. Nah, di dalam proses sosial konsultasi publik itu. Isinya adalah penetapan nama bidang tanah. Misalkan, Bapak ini tanahnya atas nama ini, bener nggak? Warga itu sudah bener. Nah, itu waktunya sore. Waktunya itu habis diurut. Nah, setelah itu warga itu harus protes. Kita itu nolak tambang. Kenapa sih itu ada sosialisasi? Kita tekan. Siapa sih yang ngejirin untuk masuk rentangan tambang ini? Dan beberapa pak samat dan dinas itu dipertanyakan sama warga kayak gitu sehingga mereka nggak jawab. Karena saya itu hanya tetugas, saya nggak tahu. Dan sampai sore juga ya hanya banyak-banyaknya gitu. Ini mau ditekan sampai besok juga kita nggak tahu. Cuma tetugas kok siapa yang ngejirin terus. Apa namanya? Aspirasi warga juga. Ya, itu nanti akan kita sampaikan. Ini aspirasi warga itu. Nah, itu yang dikonsultasi publik. Tapi aku ingat, ini ada yang satu, tinggalan. Setelah sosialisasi, dikonsultasi publik itu, kita dulu difasilitasi sama pak samat, bahwa kita diundang sama pak samat untuk, perlu nggak warga wadah itu ketemu sama di BDS? Dialog. Warga juga mengatakan, ya, takutnya perlu. Karena kita benar serius untuk menolak alasan tambang ini. Terus waktu itu diundang, untuk dialog sama warga. Nah, disitu kita dialog pandang, dibatuhin juga cuma 20 orang yang masuk, dan akhirnya kita memberikan jelas penolakan waktu itu. Walaupun itu akhirnya, mampu sedikit membaca dulu ya, ada yang hijab juga. Soal nanti larga kehidangan air, nanti bakalan dikipulkan dari jubungan. Ketika para hakilan mata pencarian, dampak kok nanti mau diberi lapangan keperjaan. Jawabannya sih kayak gitu-gitulah pak. Padahal gini, misalkan yang dulu waktu dialog itu, kalau misalkan dikasih dari gedungan, aku kira itu menjadi naik bayar. Itu apa, jenisnya? PAM. Bisa nggak ada PAM, aku nggak ngerti, jadi ini perlu tanya dulu. PAM, juga. Nah, sekarang yang airnya gratis, tiba-tiba kita harus pakai PAM, kita harus bayar dulu. Itu kan gimana kita bilang, tanah air suang airnya bayar kok, itu kan bukan tanah air itu lagi, bukan gratis gitu. Nah, itu kan menurut aku jawaban yang memang, tidak diinginkan sama warga, jadi ini gitu-gitu. Nah, kemudian terus kita protek, karena konsultasi publik itu, setelah konsultasi publik itu, tiba-tiba ada penatapan IPL waktu itu. Tiba-tiba ada penatapan IPL, sedangkan warga itu kan terus, proses dari awal sampai konsultasi itu, jadi itu kan sudah dipolak semua. Apakah ini, soperintah itu nggak sihir? Apakah warga itu jauh, dikirim sama kantor gubernur? Waktu itu kan kayak gitu. Apakah kita perlu juga datang ke kantor gubernur? Kita nggak cukup, misalkan dulu waktu banyak kepala desa, paksama, atau GBWR dulu yang terlibat diwadah, atau beberapa dinas yang datang diwadah itu. Apakah itu nggak cukup? Nah, pada akhirnya warga ini berdekat, soal IPL. Lalu kita mulai, lapangannya, minta pendampingan ke LBH. Nah, begitu kita laporan ke LBH, soal IPL itu kan hanya, barang surat, yang kita nggak bisa, nggak bisa nyampein sama dinasat, kan nggak bisa. Kita berpikir, ya ini harus berpikir, kita kalau ke BBWS itu sudah sering, mungkin kalau dibuat berkali-kali. Berkali-kali. Itu yang disampaikan, setelah kan. Kita itu nggak mau, kita itu bertambang gubernur. Emang nggak bisa pindah, ataupun nggak bisa dengan cara yang lain. Kita cuma nggak mau kok, untuk ada rencana tambang gubernur. Kita ke BBWS juga, nggak mau diukur di wadah itu. Kita karena menolaknya, kita sampai ke Polres juga, waktu itu. Minta. Jangan sampai nanti ada kekerasan, ya disalah dan, seandainya terjadi apa-apa. Karena, semua udah kita tolak, tapi posenya ke dalam terus. Kita udah bikin antisipasinya semua, waktu itu. Sama kita yang bergadir, pertama ini cuma orang desa, karena ini kan orang-orang hebat, yang aku nggak ngerti gitu. Tapi yang disampaikan ini, sejati kan nggak ngerti juga sebenarnya. Karena kita kan cuma merupakan, kita bisa menceritakan, menolaknya seperti itu. Jadi, pemerintah menyampaikan banyak hal. Baikannya dengan sosialisasi yang pada saat awal mungkin tidak mengenak sampai ke warga. Yang kedua, terkait informasi harga tanah. Karena ada yang setuju, ada yang setuju. Jadi, tidak semuanya, menolak, ada yang setuju. Nah, saya mencoba untuk berkomendasi. Ketika Komnas HAM datang ke tempat saya, dan membicarakan hal ini dengan kami, apa kemudian menjadikan rekomendasi dari Komnas HAM? Akhirnya, dalam itu kita dialog. Oke, silahkan dialog. Siap-siap akan membebaskan tanah, pemerintah desa, kabupaten, oh tidak, ini ada panitiannya. Itu ya mas ya? Ada panitiannya. Siapa panitiannya kedua-duanya? Oh, dari BPN. Siapakah akan tanah, tanah berwarna, saya panggil. Siapa yang kemudian harus menyaksusi di lapangan, karena pekerjaan-pekerjaan penduduknya? Oh, balik besar, dia langsung, saya panggil. Setelah itu, kita bicara dan koordinasi dengan komunitasnya. Nah, begitu kejadian, saya berita untuk kawan-kawan, sama, jangan dikitar desa, sudah dikitar kawan-kawan, sudah dikitar kawan-kawan. Tidak perlu ditatang, dan kemudian, sudah dikitar kawan-kawan. Dan kemudian, kita berubah. Dan beberapa teman yang aktif, itu jadinya berubah. Nah, gantian-cara sebelumnya, truknya berimotor. Nah, mau naik apa? Naik bus. Oke, saya carikan bus. Saya carikan bus, bahkan dari kepolisian Poles Perwordo saat itu, juga diberikan kisisan, dan diberikan semua. Artinya, ya dalam konteks komunikasi pada saat setelah dikitar. Saya pun IPL, sejak dari awal, pada saat ini, muncul, kami dibugah. Ada diluntung saya? Oh, iya. Kami dibugah. Ada yang satu menunggu putusannya. Apa tugatannya? Dan kemudian, tugatannya tolak. Dan itu sampai ikat di matang-matung. Kan itu memang menunggu. Mengikuti putusan, yang diberikan oleh pembelajar, yang menunggu kekitaran hukum. Jadi, teman-teman yang setelah dikitar. Keputas itu, pasti akan sangat paham. Kedua, apakah ini akan berusaha dikitar. Nah, ini sebenarnya yang saya jelaskan. Kalau kita ada tempat, bisa dimasukin dari siapa, teman-teman, kita boleh. Bahkan pada saat, teman-teman, di daerah, di Sulawesi Indonesia, pendak saya, maka akan merusak lingkungan. Dulu, ini angkani, dan diliru oleh pakar. Pakarnya ada. Dan boleh, silakan bicarung. Yang nilai, bukan saya. Itu lembaga yang cukup indipada. Makin merusak atau tidak. Berapa mata air yang akan ditang. Saya ada datang. Inilah yang kemudian sebenarnya mau kita share. Termasuk ketahuan dengan mahasiswa. Terus semua bisa mengeksersis, bisa menilai, dan kita menjadi fair. Tapi saya memegang apa yang menjadi reklam dari Pernasat. Pak Gubernur, polong dong, dilakukan dialog, kita letakkan dialog. Polisi bertarung-tarung sudah tidak. Maka kemarin kami dua hari, sorry, dua kali datang ke teman-teman, kita membawa di masjid, saya kira reklamannya semuanya ada, dan kita coba di alam. Hari pertama saat kami datang, waktu itu, saya merasakan suasana kebatinan warga yang apa namanya, mengelak di sana, tidak ada. suasananya saya melihatnya, iya, ada tekanan, ada pertabutan, dan kami bicara sama. Maka saya mendengarkan posisi yang tadi teman-teman sampaikan. Tapi pada saat yang kedua, kami sudah mulai juga dialog. Dan posisinya akan kita teruskan. Ada beberapa tuntutan yang sudah disampaikan. Apakah lingkungan akan bisa atau tidak? Kalau tekniknya sih, apakah dengan plastik, apakah dengan hati bodas, itu juga cara, untuk teman-teman yang sekolah teknik, setelah geologi, ya, itu bisa dijelaskan. Seperti apa plastik, ada videonya dan sebagainya. Karena ada yang tidak tahu, apakah itu nanti kalau di bawah, sebetulnya bisa lari ke sana, tapi tidak. Silahkan, ini ilmu pengetahuan dan geologi. Beberapa kawan-kawan dari UJIP, itu penilainya juga banyak dari UJIP. Boleh ditanya. Boleh ditanya satu persatu. Sehingga eksersis intelektual kepada kawan-kawan, kita akan diskus, kita akan buka semua informasi ini. Yang penting, semua dalam bahwa ini. Soal dialognya seperti apa, kita kasih. Mas Ganjar, gimana hasil-hasil anak-anak nanti, kalau tidak bisa sekolah, kalau terus saya kasih biasa, kamu boleh nanti. Sudah kita lakukan, bahkan kemarin kita memberikan bantuan kepada yang ada yang sudah terima, ada yang ditolak. Hari ini, bahkan sudah ada yang menyampaikan ibadah kami, Mas Ganjar, kami minta benih. Saya kasih butuh benihnya. Karena kita punya komentar. Pada soal ini. Sehingga, saya menyampaikan, kemarin waktu rapat dengan KSP, kita sampaikan. Masyarakat dengan situasi kondisi seperti itu, dengan kondisi sosiologis yang seperti itu, dengan kondisi spiritual yang seperti itu, dengan kondisi emosional yang ada di sana, dengan relasi tanahnya itu berapa? Bagaimana menyebutkan? Berapa melepas? Jadi betul lagi yang disampaikan. Maka kawan-kawan yang belum setuju, wajar menyampaikan itu. Berapa? Maka mereka kalah kemudian yang harus mendapatkan pencipti pengetahnya. Dan kita ekstensi sekarang, tidak hanya yang ada di sejak, termasuk yang ada di papak. Saya ingin sebenarnya menjelaskan, itu belum berhasil. Karena belum mau semua untuk dijelaskan. Mungkin hari ini kawan-kawan bisa. Dan saya masih membuka ruang. Sebenarnya kalau ada perwakilan mau, saya siapkan. Bagaimana kemudian, cerita-cerita ini berdasarkan data, teman-teman boleh memang yang selesai. Sebagai ilmuwan, ilmuwan-ilmuwan muda, interaktual muda sebenarnya bisa dilakukan. Bagaimana kondisi yang terjadi, mulai dari rencana pembangunan, banjirnya sungai Boko Wonto, yang tidak pernah bisa tertampung, dan apa manfaat bendungan itu kemudian hari, karena petani tidak bisa mengakses itu. Baiklah, kejar kenapa si wadah sekarang. Berarti mereka juga sudah berpikir, kami ini hanya menerima mereka, dan kemudian kita memberikan kecintaan. Ya, kami memberikan kecintaan. Lalu bagaimana? Ada mau ambil lagi? Silahkan disimpulkan dengan banjir. Begitu. Dan kemudian kita sampaikan, apa itu manfaat bendungan? Oke, ini biasanya ditolak. Bagaimana proses penilaian Anda mulai 8 Juni 2013 sampai 4 Desember 2013. Segitu. Bagaimana proses penilaian Anda, siapa yang ada di sana, Anda boleh tanya semuanya. Dari UNED, dari UNED, boleh tanya. Itu interaktual semuanya. Jadi kalau kemudian kampus, ya ada yang ingin meng-serses, kami terbuka. Bagaimana sesuai rencana latar ruangnya, wilayah provinsi, kabupaten, Wanosobo, maupun burung-burung, kita sampaikan. Bagaimana pemanfaatan kuere sebagai satu kesatuan dengan bendungan yang ini banyak diprotes orang. Apakah kami menggunakan sendiri? Kami komunikasi dengan pusat, dengan bidang minerva. Bagaimana batas kelayas itu di lokasi kuere dan lokasi bendungan nantinya diukum. Bagaimana pengeluaran dampak kegiatan pekerjaan tanah atau kuere, kerawanan sosial, perubahan bentan alam, itu kita detailkan. Land off-nya seperti apa, persepsi dan sikap masyarakat seperti apa, kita siapkan. terkait dengan longsor seperti apa, termasuk tanda-tandanya kita siapa. Karena ada biologisnya. Dan waktu saya minta saat itu, saya ingin tajukan tim biologi dari provinsi. Saya ingin tajukan. Lalu waktu dirijirkan, sebenarnya semuanya bisa melihat. Secara terbuka. Dan itu betul ada interaktional exercise secara transparent. Sehingga mungkin yang takut dengan model blastingnya seperti apa dijelaskan. Nah, yang takut apakah terjadi longsor atau tidak, kita buka. Kita sampaikan. Bahkan waktu kemarin saya ngobrol dengan teman-teman, termasuk yang di kontrak, ada penanjang longsor terjadi. Disebutkan tadi tidak diopasi. Kalau saya salah, kalau saya dikoreksi. Terus dari sisi kebisingan dan sebagainya dihitung. Dari sisi getaran dihitung. Dari kajian sumber airnya pun dihitung. Bahkan dari timnya, mungkin teman-teman yang di sana juga bisa melakukan satu koreksi ya. pada kami, apakah benar atau tidak, itu sudah ada apa namanya, sumber mata air yang sudah kita lihat, kita kaji. Jadi ada 25 sumber mata air. Dan kalau tidak salah, yang ada di lokasi yang mau dikoreksi hanya ada satu sumber mata air. Kalau nggak salah, kalau tidak salah, kalau tidak salah. saya mau menunjukkan ini. Kalau dari sini, yang 37, kami ada 25, di titik yang dikoreksi yang 1 ditolak. Tapi bagaimana? Foto yang lain. Kenapa ini saya sampaikan pada teman-teman? Kami itu mau masuk belum bisa. Padahal kami ingin verify, betul-betul menverifikasi ini. Bahwa ada yang 30, nggak apa-apa. Itulah yang kemudian. Dialog itu bisa dilakukan. Semua berdasarkan data. Apakah di situ adalah daerah CAD, cekungan air tanah? Ternyata ini juga tidak masuk. Bukan cekungan air tanah. Ini gilu-gilu. Ini bukan dari sana. Jadi kami membaca semuanya itu untuk disampaikan. Dan tidak ditemukan muka air tanah atau zona basah sampai pada kedalaman 50 meter dari ketinggian buruk padat sekitar 350 sampai 437 meter di bawah, di atas permukaan laut, zona basah hanya di permukaan perbukitan sampai pada kepedalan tanah pelakukan andesit atau pelakukan breksi andesit sampai maksimal 5 meter dari jatah penggunaan. Maaf teman-teman. Ini agak teknis. Seperti karena teman-teman dalam telekual muda semua saya harus sampaikan. Ini harus saya sampaikan secara terbuka. Karena ini tidak pernah sampai kepada masyarakat. Dan saya panggil itu BPW. Saya panggil itu semua yang mengerjakan di awal. Kenapa ini tidak disampaikan? Maka saya sampaikan kepada media pada kami. Karena setelah geger itu kawan-kawan termasuk media besar juga komunikasi dengan kami. Termasuk jalan kuering kurang lebih 10 kilo dari titik itu sampai ke sana sudah disiapkan semuanya dan ini nanti akan diberikan. Akan diberikan kepada masyarakat. Dan kondisi gambaran mata air itu kita sudah petakan yang mungkin nanti bisa dikoreksi. tadi disampaikan kurang Pak. Ya sudah nanti apa Pak? Nanti disampaikan. Ini titik-titiknya yang kita siapkan dan ini ada satu titik yang menurut ikanan mereka. Ini bisa keliru. Tapi bolehkah kita petifikasi di lapangan bareng-bareng? Karena saya kan begitu. Kita mengatakan 25 ini mengatakan 27 ini petifikasinya bagaimana? Kalau kami tidak boleh masuk. Jadi teman-teman ini saya sampaikan kepada kawan-kawan untuk menjadi satu bahan diskusi kayak lain-lain ini saya berhadapan dengan kawan-kawan intelektual muda. Ada juga dengan warga. Dan saya orang yang dua kali tidak ketemu warga yang nolak. Dua kali. Nanti dulu saya putuskan. Lalu ada gambaran kondisi mata air sudah dan program dari BBS Rakyat Opa di Desa Wadab bagaimana tata cara penambangannya. Kenapa tata cara ini penting? Sama tadi dikicarakan. Saya jadi gubernur baru dulu juga ramai sekali cerita semen perndang. Tapi hari ini siapa yang mendampingi warga di sekitar semen perndang? Saya carikan mereka agar memiliki saham. Dan mereka sekarang 6 besok memiliki saham. Dan saya dampingi sampai hari. Dan saya bunuh tetap sekalipun berapa usaha. Kita sampaikan itu. Jadi kami hati-hati betul. Hati-hati betul. Ada 14 pendungan, 5 sudah jadi bahkan 5 sudah diresmikan. Amfaat nanti tinggal dari masyarakat. Proses ini masih terus berlanjut. Dan yang 5 kemarin apakah yang 5 itu tidak ada masalah Pak Ganjakan? Tapi kami dialog dan bisa diselesaikan oleh masyarakat dan lebih betul. Lalu ada pelaporan dan pengawasan perlu anjuran hidup dan sebagainya. Ini 5 bulan sekali. Terus kemudian rencana pemakaan melahan reklamasi pasca pengambilan kue. Dan ini yang bisa masih didialorkan. Teman-teman ya kita bicarakan. Kemarin saya sudah ngobrol. Tentu semuanya tidak sepakat. Ada yang usul dari warga tapi mungkin keperucut. Pak Ganjar kalau tanah digantikan tanah di mana? Itu yang usul dari warga. Di komunitas yang di mana? omong-omong saya setuju. Saya tarikan. Langsung sebelahnya. Jangan gitu kan. Itu pendapat Anda. Ini pendapat pribadi. Artinya sebenarnya masyarakat tidak mau kehilangan tanah dan ingin digantikan tanah. Oke. Skim itu oleh pemerintah ada? Ada. Makanya dibuka tidak harus membeli. Dua. Tata cara penambangannya. Bisa juga area-nya dibatasi. Deliniasi. Seberapa sebenarnya kebutuhan realnya? Maka banyak orang yang kemudian menyampaikan kepada kami termasuk tadi yang disampaikan tadi ada kertasnya. Investasi-investasinya negara kalau bukan dari luar kok. Ini negara pula. Pemerintahnya. Tidak ada investor dari luar. Yang ada kontraktor. Siapa kedua? Yang tiga. Silahkan digoreksi ya kalau ada yang beri. Dari itulah kemudian teman-teman kita coba oh jangan-jangan yang mudah setuju aja sudah cukup. Atau barangkali tanah sukar tanah. Atau barangkali at the ground mining. Mungkin ada teman yang sekolah geologi di sini. Apu sekolah teknik situ. At the ground mining. Itu buginya tetap ada. Karena dibawahnya semuanya batu. Banyak batu. Kalau ada yang sekolah geologi saya dijelaskan. Dengan karakteristik batuan seperti itu kira-kira tingkat kesungguran dan yang sebetulnya seperti apa. Kalau saya dijelaskan. Kalau ada sekolah ini. eksersisnya itu. Termasuk dulu yang orang bicara penetapan lokasi itu prosesnya cukup panjang. Saya siapin segini. Kami pernah di PT UNK di Semarang sampai dengan kasasi. Dan amat putusannya memang tanggal 29 November 2013 dan ini dikrak. Jadi teman-teman ini saya sampaikan kepada panjang yang lain. Ada juga proses pengadaan tanah dari pendudukan benar. Selesai pembayaran termasuk IPPKH ada Rp3.970. Ini ditapak. Yang siap bayar belum dalam proses SPP-nya Rp2.99 perbaikan 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 162 pending musyawarah 44 bugatan perdata 176 sekarang lagi berjalan. Ini ditapak. Sekarang saya sampaikan kepada mereka 176 ini harus diurus ke enak. Agar lebih cepat. Kasian mereka. Dan beberapa bugatannya memang mereka dan di wadah ada 617 ini data yang kami ambil dari BPN dan CPWS. Dari 617 ini lah yang sampai dengan hari ini kita ada datanya cukup detail yang tempuh saja tadi ada yang kurat dan kompon. Query-nya ada Rp539 dan jangan terasa ada Rp78 tidak. Dan realisasi pengukuran ada Rp17 tidak. Jadi artinya teman-teman kita hormati dan bahkan kita punya petanya yang menolak yang masih abu-abu yang sudah setuju yang menolak yang merah dengan BPNPX ini dengan dekat berusaha dikatakan nanti. Jadi kami fair saja sebenarnya memberikan data ini. Maka selanjutnya kami masih menunggu untuk komunikasi dengan kawan-kawan yang ada di sana yang menolak kira-kira apa yang kemudian diharapkan jangan-jangan tidak dijelaskan. Persis seperti kemarin disampaikan dalam pertemuan saya kedua di Mace di Mace di Mace disampaikan ada satu yang menolak kami ini ke hutan itu setahun hanya tiga kali nanti dulu kan ada rekamannya saya kan punya rekamannya saya kesana jokokan omongan saya waktu saya ketemu di Mace silahkan rekamannya di tiga terus ada ibu-ibu yang ngomong mas siapa yang yang tangannya itu satu roman satu roman yang bicara itu bong saya juga kaget terus nanti dulu ya silahkan tapi kan ada kasih kesempatan bicara juga pada saat itu di ruangan itu dan baru kemudian ibu-ibu mengatakan jadi diantara mereka seperti waktu saya di depan Mace itu disampaikan satu satu hektar di jadikan di jambut dan saya enak jadi enak itu mendengarkan dialog itu ada yang mengatakan begini ah bohong itu nanti itu gak dibayar jadi saya mencoba untuk merekam semuanya itu sehingga kawan-kawan kemarin waktu mau taksos untuk memperbaiki mereka terus kemudian dengan TNI waktu itu kita membangun jamban dan sebagiannya kemudian berhenti karena oh ditolak gak boleh ada oke semua berhenti semua mundur dan saya minta kepada itu jadi teman-teman saya ingin menyampaikan apa yang ada dan sampai hari ini kami masih mencoba biarlah dan inilah kenapa kemudian seperti Pemnas HAM saya diundang dan saat itu Pemnas HAM yang saya minta menjadi pos agar mereka yang mengundang tapi pada saat diundang gak kata-kata dan akhirnya Pemnas HAM mengundang ke sana jadi sebenarnya ini fairness yang saya sampaikan kepada teman-teman sebagai apa namanya pengetahuan sekaligus jadatah yang ada di sini ya sampai titik ini kami ingin menjelaskan apa yang teman-teman sampaikan pada sore hari ini selanjutnya kalau ada koreksi-koreksi itu dan kami masih pentingin suatu ketika kita diberikan kesempatan untuk menjelaskan aspek masa depan anak-anak sekolah aspek lingkungan aspek pembangunan aspek pendampingan pemberdayaan ekonomi sampai kemudian yang lain ini ini baru saya sampaikan secara terbuka dan saya baru pertama kali ini menyampaikan secara terbuka karena teman-teman bertanya saya ingin sekali menyampaikan bibit ini kepada teman-teman sebenarnya termasuk kepada warga yang dikatakan saya belum punya kesempatan hari inilah kesempatan yang saya sampaikan dan saya sangat menghormati apa yang menjadi aspirasi atau apa yang menjadi keinginan yang akan menyampaikan tadi saya harus ya saya bertanya sebagai LBH kosa hukum dari warga siapa namanya? Gading Pak Biksan Gading Bapak Bapak oh pertanyaan saya pada tanggal 13 April Bapak datang tutupan kita ketiga itu kan Bapak tidak mengklaim bahwa Bapak tidak mengetahui adanya kedatangan polisi setelah itu warga sudah mengetahui juga Bapak mengklaim bahwa Bapak tidak mengetahui tapi Bapak akan berjanji untuk mengkosok tuntas dalam dibalik kejadian tanggal 8 19 Apakah itu sudah tidak menjalani? Ada dari LBH kan? Mas tulis surat pada Kapolim Oke tidak apa-apa makanya itu saja lakukan karena kami sudah berbincang itu sampai kemudian kantor KSP semua sudah dibicarakan maksud saya gini kasih penghormatan kepada kami yang sudah bekerja ini apakah kemudian akan diusur dan sudah kita sampaikan langsung kepada institusi kepolisian dan LBH punya hak sama dengan tadi kan ini LBH pengacara pasti bau caranya dan Anda pasti bau soal itu juga dan kami siap untuk komunikasi dengan LBH Anda berikan nomor jantung saya dan kekoli LBH lama kita ajak komunikasi juga selamat menikmati foto dulu bang foto dulu oke makasih ya mas saya bawa siap-siap senang-senang lagi aja nanti silahkan kalau mau kontak saya bisa saya bisa secara Philips росaskan extentar ihre berkata violence 君